Gadis bangsawan, Elia berdiri bingung di tengah-tengah rumputan hijau yang mengelilingi tubuhnya. Dia heran seingatnya tadi dia itu sedang bersama dokter Jackson, tapi kenapa dia bisa tiba-tiba ada di tempat seperti ini? Apaku sudah mati? Gumam Elia. Tanpa Elia sadari, dari kejauhan nampas seorang wanita tengah berjalan ke arahnya, bibirnya tersenyum manis melihat Elia yang sedang bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Eleanor, untuk sesaat Elia, tertegun melihat bayangan dirinya di tubuh wanita yang baru saja memanggilnya Eleanor. Cantik, itu kesan pertama yang dia tangkap saat wanita itu terus melangkah semakin dekat. Eleanor, lagi wanita itu kembali memanggilnya Eleanor. Bagai terhipnotis, tangan Eleanor menyambut uluran tangan wanita tersebut kemudian mengikuti langkahnya pergi menjauh dari tempat itu. Sebenarnya Eleanor ingin sekali bertanya, namun mulutnya seakan terkunci. Wanita itu membawanya duduk di bawah sebatang pohon yang sangat rindang, dia lalu merubahkan kepala Eleanor di bawahnya dan mulai menceritakan banyak hal di sini. 19 tahun kesakitannya seakan terobati, kesepian Eleanor terhapus saat dia mulai nyaman berada di dekat wanita misterius ini. Eleanor lupa segalanya, dia lupakan suaminya yang sedang ketakutan menantinya, dia lupa dengan ayahnya yang baru saja ditemukan. Lepi, Lucy, ayah dan ibu mertuanya, Geri Jeli dan juga semua orang yang sudah mau menyayanginya, Eleanor lupa itu karena sekarang dia enggan untuk melepaskan kedamaian tersebut. Sementara itu di rumah sakit, Reinhardt dan para dokter tengah berjuang keras mempertahankan detak jantung Eleanor yang semakin melemah. Mereka panik tentu saja karena di luar kamar ada seokor harimau yang siap memaksa mereka kapan saja jika mereka sampai gagal menyelamatkan gadis kecil ini. Dokter, detak jantungnya berhenti, teriak perawat yang mendengar bunyi mesin EKG di samping ranjang. Seed, umpat Reinhardt siapkan CPR. Dengan sangat sigap, Reinhardt dan semua dokter bekerja sama memberikan pertolongan pertama pada Eleanor agar jantungnya kembali berdetak. Mereka berjalan ke sana kemarin untuk terus memastikan keadaannya. Sementara Reinhardt dia terus melakukan CPR di dadi Eleanor sambil terus berdoa agar istri sahabatnya ini bisa terselamatkan. Jika di ruang Ugede semua orang sedang sangat panik, Brian dan ayahnya baru saja sampai di rumah sakit langsung mencecar banyak pertanyaan pada Gabrilli. Mungkin saking terkejutnya mereka datang masih dengan mengenakan pia matidur, bahkan Brian pun sepertinya lupa untuk berganti alas. Gabrilli, bagaimana Elea? Dia ada di mana? Elea, biokarim kaget. Brian, maksudmu-maksudmu Elea itu Eleanor, cucu ayah? Saat di jalan tadi, Brian memang belum sempat memberitahu ayahnya tentang masalah ini. Dia membawanya paksa dengan alasan darurat jika ada anggota keluarga mereka yang sedang kritis di rumah sakit ini. Iya, ayah, aku sudah bertemu dengan Eleanor. Putriku sudah ditemukan. Jawa Brian dengan wajah panik. Sedangkan Gabrilli, dia tidak mengindahkan kedatangan dan pertanyaan dari ayah mertuanya, matanya terus menatap pintu UGD yang tak kunjung terbuka. Leona yang memahami keadaan tersebut segera memberikan penjelasan pada besannya kalau saat ini nyawa menantunya sedang dipertaruhkan. Tuan Brian, Tuan Karim, nanti saja membahas masalah ini. Elea saat ini sedang membutuhkan donor darah dari kalian, jadi aku minta kesadaran diri dari kalian berdua. Ucap Leona datar. Tuan Karim bersiaplah untuk mendonorkan darah untuk cucumu. Brian dan Karim terbelalak, kaget mendengar hal itu. Mereka berdua bingung kenapa malah Karim yang diminta untuk mendonorkan darahnya, bukan Brian yang notabene-nya adalah ayah kandung Elea. Maaf nyonya Leona, Eleanor adalah putriku, kenapa bukan darahku saja yang diambil? Golongan darah Elia itu sangat langka, Tuan Brian dan darahmu tidak cocok, hanya ayahmu saja yang bisa menyelamatkan nyawa Elia sekarang. Jawab Leona yang sudah siap untuk membongkar satu rahasia besar. Tapi kenapa harus ayahku? Karena dia adalah ayah kandung istrimu. Mendiang nyonya Sandra adalah anak kandung Tuan Karim dengan nyonya Clarissa. Jawab Leona, dan ya Tuan Brian, kau bukanlah anak kandung ayahmu. Ibumu hamil dengan mantan kekasihnya sebelum dia dinikahi dengan ayahmu. Bagai tersambar petir, Brian dan Karim melimpung ke lantai. Mereka berdua sama-sama terkejut, tidak paham dengan apa yang baru saja mereka dengar. Lepi yang juga mendengar hal itu tercengang kaget. Bagaimana bisa Elea memiliki keluarga yang begitu rumit? Clarissa, jah, jadi saat aku meninggalkannya dia sedang hamil? Ucap Karim dengan suara gemetar, silakan tak percaya. Ingatan Karim melayang pada seorang gadis cantik keturunan bangsawan yang pernah menjalin kasih dengannya dulu. Karena mereka tinggal di luar negeri, mereka tidak memiliki batasan dalam berpacaran. Selama beberapa tahun mereka tinggal dalam satu atap layaknya pasangan suami istri. Dan Karim pergi meninggalkannya begitu saja, karena dia harus kembali ke negara ini untuk menikahi ibunya Brian, yang memang sudah menjadi tunangannya sebelum dia berangkat menuntut ilmu di negeri Paman Sam. Tapi Karim tidak menyangka kalau gadis bangsawan itu akan mengandung anaknya. Setelah mereka berpisah, Clarissa sama sekali tak pernah menghubunginya. Hubungan mereka kandas begitu saja meskipun jujur, Karim akui sampai saat ini rasa itu masih tetap ada. Clarissa adalah wanita yang sangat dia cintai. Mungkin seandainya saja dia tidak terikat pernikahan bisnis dengan ibunya Brian, saat ini dia pasti sudah menikahinya. Tapi apadah ya keadaan saat itu mengharuskannya menikah dengan ibunya Brian, Sandra. Kau benar Tuan Karim, Sandra adalah putri kandungmu, dan kau tolong menyiksanya hingga kematian datang menjemputnya. Kalau kau ingin menyesal, lakukan itu nanti, karena sekarang nyawa elah jauh lebih penting dari air matamu. Jawab Leona dengan ketus, Leopi tolong panggilkan perawat, katakan pada mereka kalau pendonor untuk menantuku sudah datang. Baik, Bibi. Sepeninggalan Leopi, Leona segera menghampiri putranya yang hanya berdiam diri dengan tatapan, yang terus tertuju ke ruang UGD di mana istrinya sedang berjuang untuk hidup. Dia lalu membisikkan kata berharap dengan hal ini putranya akan sedikit lebih tenang. Yael, Elia pasti selamat. Ibu sudah menemukan orang yang memiliki darah yang sama seperti istrimu. Jangan sedih lagi ya, ibu tidak tega melihatmu seperti ini. Brian yang masih sok setelah mendengar kebenaran tersebut sedikit demi sedikit, akhirnya paham kenapa dulu ibunya selalu menyebut jika Sandra adalah anak karam. Juga sudah menemukan jawaban kenapa ibunya bisa setegah itu membuang Eleanor ke dalam jurang. Rupanya rahasia ini yang menjadi penyebabnya, namun satu yang masih menjadi tanda tanya besar di hatinya. Jika benar Sandra adalah anak dari seorang bangsawan, bagaimana bisa istrinya itu terdampar di pantai asuman negara ini? Apakah mungkin Sandra itu sengaja dibuang untuk menutup aib keluarga? Sandra, Putriku, Gumam Karim seperti tak sadar saat dua orang perawat membantunya berdiri, jadi aku yang membunuh Putriku sendiri. Entahlah keadaan di depan ruang UGD itu terlihat begitu menyedihkan. Gabrielle yang terdiam dengan ketakutannya, Brian yang termenung dengan kenyataan yang baru saja dia terima, dan yang paling parah adalah Karim. Selain sudah menyenyakkan cucunya selama belas tahun, kini dia harus menerima kenyataan jika wanita yang dulu menjadi menantunya ternyata adalah Putri kandungnya dengan Clarissa. Wanitanya juga pernah begitu dia cintai, baru saja dia bisa bernapas lega karena cucunya sudah ditemukan, sekarang dia harus kembali menalan pil pahit yang jauh lebih menyakitkan lagi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Karim setelah ini. Ceklek, Maaf nyonya Leona, Tuan muda pakar pendonor darahnya sudah ada, Nona Elia sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan tadi jantungnya sempat terhenti, tapi syukurlah dokter Reinhardt berhasil menyelamatkannya, ucap seorang dokter. Setelah mendengar laporan dokter, barulah Gabrielle tersadar dari kebiswanya. Dia langsung membeli ibunya sambil terisak. Aku lebih memilih mati bersama Elia jika dia tidak selamat, Bu. Aku tidak sanggup jika harus berpisah dengannya. Tidak apa-apa, semuanya sudah selesai. Oh iya dokter, perawat sedang mengambil darah si pendonor di ruangan lain. Kau mungkin bisa mengambilnya sekarang? Ucap Leona sembari mengelus bau putranya yang bergetar karena tangis. Baiklah nyonya, kalau begitu saya permisi. Levy menghelai nafas lega kemudian membantu pamannya untuk berdiri. Dia terenyum sekali melihat keadaannya dan juga sangat kasihan memikirkan nasib ayah dan anak ini. Paman yang sabar ya, semua itu sudah berlalu. Yang terpenting sekarang keselamatan Elia. Kalian bisa memperbaiki semua ini nanti. Hibur Levy. Levy, Paman tidak masalah jika Paman bukan anak kandung kakekmu. Hanya saja dada Paman terasa sangat sakit karena selama ini sudah dibohongi oleh nenekmu. Tidakkah menurutmu Paman adalah orang yang paling menyedihkan di dunia ini? Rata Brian pilu. Tidak seperti itu juga Paman Brian. Sudahlah lupakan dulu masalah itu. Sekarang lebih baik kita fokus pada Elia. Kasian dia, baunya berlubang karena dicelakai oleh penjahit itu. Untuk menenangkan pamannya, Levy menceritakan beberapa kekonyolan yang selalu dilakukan oleh Elia. Ya, meskipun semua orang sedang merasa khawatir dan juga sedih, setidaknya masih ada satu orang yang bisa memberikan kekuatan pada yang lain. Hitung-hitung untuk meredakan ketegangan yang tadi sempat membuatnya seperti tak bisa bernapas. Levy benar-benar mengambil banyak pelajaran dari kejadian ini. Ironis. Gabrielli duduk di sisi ranjang sembari menempelkan keningnya di telapak tangan Elia yang masih belum sadar. Berkah donor darah dari kakek Karim istrinya berhasil melewati masa-masa kritisnya. Sedangkan si pendonor saat ini masih berada di ruangan lain akibat serangan jantung mendadak. Mungkin itu terjadi akibat kakek Karim yang begitu terpukul setelah mengetahui kebenaran yang diucapkan oleh ibunya tadi. Dan Gabrielli tidak peduliakan hal itu. Bagi yang paling penting sekarang hanyalah kesadaran istrinya. Dia ingin Elianya segera membuka mata. Sayang, kenapa kau terus terluka seperti ini? Tolong bangunlah. Maki aku sesukamu karena sudah gagal menjadi suami yang baik untukmu. Bangun Elia, ayo sadarlah sayang. Mendengar ratapan Gabrielli, semua orang hanya bisa menarik nafas prihatin. Leona, Greg, Brian, Leipi, Reinhardt, Geri Jali, dan Raks setengah berkumpul di dalam ruangan ini. Mereka semua tengah menunggu Elia membuka mata. Elia, kau ingin pergi berlibur ke pantai bukan? Kalau begitu ayo cepat bangun. Setelah kau pulih kita akan langsung pergi jalan-jalan. Kau boleh mengajak siapapun yang kau mau. Aku tidak akan protes. Tapi sekarang aku mohon cepatlah bangun sayang. Ucap Gabrielli lirik kemudian menatap wajah istrinya yang masih terlihat pucat. Tak tahan, Leipi memilih untuk keluar dari ruangan itu. Entahlah, meski bukan saudara kandung, dia merasakan sesak yang sangat luar biasa memikirkan lika-liku hidup yang dialami oleh teman kecilnya. Belum lagi jika Elia tahu tentang rahasia yang baru saja terbongkar, Leipi yakin garis kecil itu pasti akan kembali merasakan luka yang sangat dalam. Ibunya mati disiksa oleh ayah kandung ibunya sendiri. Rumit dan juga sangat kejam. Elia masih terpejam samar-samar seperti mendengar suara orang yang sedang berbicara dengannya. Dia ingin membuka mata namun rasanya sangat berat, seakan ada batu besar yang mengganjal di kelopak matanya. Sayang kau mencintaiku bukan, aku mohon bangunlah. Aku takut melihatmu diam seperti ini Elia. Bangun Elia, bangun. Suara teriakan Gabrielli akhirnya berhasil membuat mata Elia sedikit terbuka. Dia melunguh lirik saat sinar lampu mengenai letranya yang membuat matanya kembali terpejam. Gabrielli yang saat itu sudah akan menangis tersentak kaget mendengar suara lenguhan pelan dari atas ranjang. Dia segera berdiri kemudian mesejadarkan wajahnya dengan wajah Elia. Sayang, kak Iyel haus. Karena masih sangat lemah, akhirnya Elia berbicara melalui pikirannya. Dia benar-benar merasakan rasa haus yang sangat luar biasa. Dia coba kau redupkan sedikit lampu kamar ini sepertinya itu yang membuat kakak Iparmu kesulitan membuka mata. Ucap Leona sembari menghala nafas lega. Gerijali mengangguk. Dia segera melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Kemudian kembali berdiri di sisi ranjang bersebelahan dengan derak suaminya. Elia, hei, buka matamu sayang. Bisik Gabriele lembut. Dengan perlahan-lahan, mata Elia terbuka. Kabur. Itu yang pertama dia lihat saat menatap wajah tampan yang berada tepat di depan wajahnya. Ha, haus. Brian tanggap dia segera mengambilkan air minum berserta sendok kecil yang ada di meja sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Dia meminta izin pada menantunya untuk memberi minuman pada putrinya. Gabriele bisa ke ayah saja yang memberikan minuman ini pada Elianor. Leona mengusap lembut bahwa Gabriele saat putranya itu terlihat enggan mengabulkan keinginan ayah mertuannya. Elia mengalah sebentar. Biarkan istrimu merasakan kasih sayang dari ayahnya, kau tidak boleh egois, mengerti? Dengan berat hati akhirnya Gabriele bersedia untuk mengalah. Dia memang mengizinkan ayah mertuannya untuk mendekat. Namun dia hanya bergeser sejengkal dari jarak yang sebelumnya. Yang mana kelakonnya itu membuat semua orang menarik napas panjang, tak terkecuali Brian. Dia tersenyum sambil menepuk bahu menantunya sebelum memberikan suapan pertama pada Elianor. Menyaksikan bagaimana putrinya terlihat begitu lemah saat ingin menelan air, minum membuat Brian tak kuasa untuk menahan suara tangisnya. Sepasang ayah dan anak itu akhirnya menangis, mereka sama-sama terlukai oleh sebuah keegoisan yang sangat kejam. Greg dan Drax yang notabene adalah pria-pria dingin, mendadak berubah seperti Jelly saat mereka menyaksikan kejadian haru yang sedang terjadi di depan mata. Sungguh ironis, nasib Brian dan Elia, mereka berdua adalah korban dari keegoisan dari sebuah status dalam satu lingkung keluarga. Tak tahan melihat karuan itu, akhirnya mereka berdua pergi keluar ruangan, meninggalkan istri-istri mereka yang juga sedang menangis dalam diam. Ayah siapa Sandra? Tanya Elia liris setelah puas menumpahkan air mata. Brian terhanya kaget mendengar pertanyaan putrinya. Sedetik kemudian dia ingat kalau putrinya memiliki satu kelebihan yang besar kemungkinan hal itu yang menyebabkan putrinya bertemu dengan Almarhum Sandra istrinya. Sandra adalah nama ibumu, nak. Kenapa? Apa kalian baru saja bertemu? Jawab Brian baru saat tegar. Elia mengangguk pelan. Pantas saja wajahnya sangat mirip denganku. Oh iya ayah, siapa Clarissa? Kali ini semua orang ikut terkaget-kaget baru beberapa jam lalu nama Clarissa disebut oleh Leona dan begitu Elia bangun dia langsung menanyakan nama wanita yang ternyata adalah ibu kandung dari ibunya. Sedangkan Brian dia terlihat bingung untuk menjawab dia tidak siap. Clarissa adalah orang tua dari ibu Sandra, Elia. Dia adalah nenekmu. Jawab Leona mewakili. Nenekku ya. Bio Leo sedih. Tapi kenapa dia jahat pada ibu Sandra, ayah? Kenapa dia meninggalkan ibu di tengah hujan malam? Kenapa aku dan ibu memiliki kisah yang sama? Apa salah kami? Kenapa aku dan ibu tidak diinginkan? Sadar kalau kejiwaan Elia sudah terguncang? Reinhardt cepat mengambil tindakan. Dia segera meminta semua orang untuk pergi meninggalkan ruangan. Maaf, Elia baru saja sadar sebaiknya dia jangan dipaksa untuk banyak bicara dulu. Berikan dia waktu untuk menenangkan diri dari semua masalah ini. Gabrielly, biar aku saja yang menemani Elia di sini. Dia butuh pendamping sekarang. Aku yang akan menampinginya. Saud Gabrielly tangin pergi. Aku suaminya. Aku yang paling berhak ada di sini. Reinhardt menghalai nafas dalam. Bibi Leona, tolong bantu aku. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana kondisi Elia sekarang. Sepertinya saat dia kehilangan detak jantung arwahnya berada di alam lain. Percaya tidak percaya aku rasa arwah ibunya memberitahu rahasia yang membuatnya terguncang seperti ini. Bibi berikan aku waktu untuk menenangkan Elia. Tolong bawa Gabrielly keluar dari sini dulu. Setelah dibujuk oleh semua orang, Gabrielly akhirnya bersedia untuk pergi dari sisi istrinya. Dia terlihat sangat tidak rela saat adik dan ibunya menariknya keluar dari sana. Setelah semua orang berada di luar ruangan, bagai orang yang kehilangan arah Gabrielly duduk bersimpu di lantai. Pikirannya kacau. Baru saja Elia terlepas dari trauma pada Jenggel, sekarang datang lagi masalah lain. Sebenarnya apa salah istriku pada kalian semua? Kenapa kalian terus membuatnya menderita? Ma, maafkan aku. Aku yang salah. Aku yang salah. Mata semua orang tertuju ke arah Karim yang baru saja datang dengan dipapak oleh dua orang perawat. Meski dadanya masih terasa sakit, dia tetap memaksa ingin pergi mengunjungi cucunya. Karim sangat menyesal. Dia ingin meminta maaf pada Elianor. Iya, memang benar kau yang bersalah Karim. Kau dan istrimu yang jahatam itu adalah penyebab utama dari penderitaan istriku. Kau manusia biadab. Terlahir dari mana kau sebenarnya ha? Bisa-bisanya kau mencelakai anak dan cucu kandungmu sendiri. Di mana hati nuranimu Karim? Di mana? Belum mata Gabrielly bangkit dari duduknya. Kemudian berniat menghampiri kakeknya Elia. Dia ingin memberi pelajaran pada situ bangka ini. Namun pukulan Gabrielly harus terhenti di udara saat tubuhnya ditarik ke belakang oleh seseorang. Dia menolak semakin emosi begitu tahu siapa yang sedang menahan tubuhnya. Lepas atau aku akan menghajarmu. Tenang dulu. Jangan membuat kekacauan di sini. Kau lupa bagaimana kondisi istrimu sekarang? Sahut Drax. Tapi situ bangka ini penyebabnya sentah Gabrielly seraya menatap bencikara kakek Karim yang hanya berdiri diam tanpa berniat untuk menghindar. Aku tahu, semua orang di sini pun tahu. Tapi bukan seperti ini jalan penyelesaiannya. Pikirkan ketenangan istrimu terlebih dahulu. Masalah situ bangka ini nanti saja mengurusnya. Brian sama sekali tak bergeming melihat Gabrielly yang ingin menghajar ayahnya. Dia bingung bagaimana harus bersikap sekarang. Orang selama ini telah membesarkannya ternyata adalah orang lain yang tidak memiliki ikatan darah dengannya. Mulai timbul rasa canggung di benak Brian untuk menyebut orang itu sebagai ayah. Kenapa hidupku jadi serumit ini ya Tuhan? Ibu, kenapa kau meninggalkan noda besar setelah kematianmu? Kenapa kau tidak pernah memberitahuku tentang semua ini? Apa yang sudah membuatmu tega menyakiti kami sampai seperti ini? Bu, apa?